Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB channel selamat datang di APR BDB channel Nah kali ini kita akan memenuhi request teman-teman kemarin yang menanyakan progres burung-burung migrasi yang ada di APR BDB channel ini ya Nah berarti kalau teman-teman ada yang menanyakan progres burung migrasi berarti dia adalah salah satu orang yang mengikuti BDB channel ini dari awal Jadi memang burung-burung migrasi itu kita masukkan memang di awal-awal APR pendiri ya Awal-awal pandemi lah Jadi memang sudah cukup lama sekitar 7 bulan Jadi yang bertanya pasti orang-orang lama ya Makanya kita bahas disini seperti apa sih perkembangannya disini burung-burung migrasi yang kita masukkan Karena disini juga ada beberapa burung migrasi yang kita masukkan ya Ada sikatan emas, ada anisiberia, ada pawok sayap biru Terus ada kerakwasi alis hitam, kerakwasi besar Hanya disini semua kita masukkan disini Dulu ada burung sikatan mukimaki sepasang Cuman hanya itu yang gak bertahan Karena gak tahu Ada yang kayak gini nih Ini burung-burung nakal kayak gini nih Yang bikin gak bisa bertahan Kamu mengapain dong Ini kan main-main apa tuh Ada yang nyerang Cuman karena burungnya terlalu baik Makanya gak sadar kalau ada yang nakalin Ini juga ini burung migrasi juga Ini kecil Ini kecil dia Ini sikatan emas ya Disini dah gelap Mau hujan Tadi gerimis Saya nanduh dulu Sekarang udah gak gerimis Cuman ya becek ya bawahnya ya Bawahnya becek banget Nih Disini juga Becek Ini burung-burung migrasi disini juga bisa beradaptasi dengan maksimal Disini mereka bisa membaur dengan burung-burung lokal yang ada disini Adaptasinya kuat banget mereka ya Nah salah satu ciri burung migrasi sebenarnya burung yang ngebandel ya Jadi dia itu mampu beradaptasi dengan maksimal Karena dia itu dari negara asalnya Dia terbang ribuan kilometer ke Indonesia sampai Indonesia Itu dia harus melewati perubahan iklim yang lumayan drastis Disana dingin kesini yang panas Jadi memang untuk daya tahan itu burung-burung migrasi itu lebih kuat Nah disini juga burung kerapasi alis hitam itu kan kecil ya Dia mungil banget Jadi dia itu disini masih bisa beradaptasi Bergaul dengan burung-burung besar lainnya Kayak burung kepodang Terus burung caijo Samyong Gitu Disini juga banyak Oh iya ada sikatan emas Sikatan emas itu juga burung migrasi juga Kecil Dulu kita temukan sikatan emas itu masih trotol ya Bayangin aja burung ini keadaan masih muda Trotol Sudah terbang ribuan kilometer dari negaranya sana ke Indonesia Dan tertangkap Makanya dia belum punya banyak pengalaman Tapi ternyata disini di aviari kita ini Dia bisa beradaptasi dengan maksimal Sekarang udah bagus bulunya Sudah rapi Dan udah mabung pertama nih kayaknya nih Ini bulunya lagi belum mabung ya Si sikatan emas ini Ini juga banyak sebenarnya Disini juga enggak ada nih Ini si anis siberia Ini disini ya Kelihatan enggak Ini siberia Dia memang burung anis itu Ada banyak ya Nah ini Kita tegar dulu sama anis macan Anis lokal Memang burung anis itu memang burung bawah Dia mencari makan cacing Rota-rota dia makan cacing Terus sebut-sebutan kecil gitu Disini kita baru tebarin Janggrik tadi Makanya dia juga Cari makan di bawah bareng-bareng ya Ini juga nih Banyak Udah banyak disini burungnya Dan burung-burung Migrasi itu masih bisa bertahan Dan bisa bertahan dengan maksimal Itulah Nah Mau kesana Ini juga gerimis ya Tadi habis gerimis Cuman enggak bisa hujan teres Kita coba masuk Disini Ini bro Ini daun kaladi Kebayang ini berapa meter Kaladi nih Sente ini ya Segini Gede banget Ini jagadi bisa nutup Langsung nutup disini Disini ada Udah susah masuknya ya Udah susah banget Disini Sente lagi nih Sente ini Ini yang banyak dicari Padahal dulu Kalau di kampung Dipakai makanan burame Disini Burung-burungnya nih Memang burung-burung Migrasi disitu Di bawah-bawah Rata-rata burung-burung Migrasi yang disini Yang di bawah ya Memang burung-burung Bawah Nah Nih Ditaiin burung Nih kan Burung kurang ajar nih Burung apa yang naik Baru kali ini ya Semoga aja ini Pertanda dapat rezeki Disini Ini Duh Ini juga becek ya teman-teman Tuh Tanahnya tuh loh Becek Udah lah Kita kesana lagi Jadi burung migrasi disini Masih ada beberapa ya Dan semoga aja Kayak kemarin Anishiberia juga dikasih pasangan Sama orang Yang betinanya dikasih Bahan Tapi Gak tau bisa bertahan apa Enggak Bahan udah kita karantina Cuman ekornya Agak-agak rusak gitu Pas begitu masuk Kita dikejar-kejar Sama burung Poksekuda Makanya dia Gak tau Gak keliatan Entah masih ada Entah enggak Sepertinya sih Masih ada ya Disini memang jauh Kalau hujan Ya bingung keluar dari sini Ini Ini yang bikin gatel nih Ini Ini gatel banget nih Kalau Kalau kena ini Daun takoka Kama Tebu Ini tebu ini juga gatel banget Ini Buat burung-burung semak Buat kecarang burung-burung semak Yang Dekat pintu ya Ini pohon Bisang Pisang juga nih Jadi kalau gak pake jaket Kayak gini Gatel banget Ini gesek-gesek ya Ini Ini Luansung Kopi Sekarang kopinya udah Nih Kalau Musi-musihan tuh enaknya gini Udah Subur nih Daun-daun mudanya Kalau kopi Gak dimakan burung-burung lain Daun-daun mudanya Cuman kalau Yang lain pasti Dimakanin Makanya susah numbuhnya Ini Jadi Kemarin teman-teman Ada yang nanyain Ada berapa Burung migrasi yang disini Bisa bertahan apa enggak Ini udah kita Pantau langsung ya Burungnya ya Nah salah satu Ciri khas burung migrasi itu Suaranya irit ya Jadi suaranya pelan Meskipun bagus Tapi pelan Kenapa Karena dia emang terbang ribuan kilometer Nanti pada akhirnya Mereka cuman Karena di daerahnya musim dingin Jadi balik lagi nih Mereka bermigrasi ke Indonesia Untuk mencari makan Disini musim hangat ya Disini lagi Hangat Lebih hangat lah Karena mereka Akan balik lagi Ke negara Pada Waktunya Makanya disini juga Burung itu Rata-rata Mereka Menyimpan energinya Nah mungkin Diciptakan seperti itu ya Karena memang dia harus terbang Ribuan kilometer Kesini Buat nyari penghidupan Cari makan Nah Energinya disimpan Untuk balik lagi Ke negaranya lagi Biasanya seperti itu Burung migrasi itu Juga kalau di Negaranya sana Setelah balik dari migrasi Kan bulunya pasti hancur ya Bulunya cak-cakan Mereka Mabung dulu Recovery dulu Beberapa bulan Baru kemudian Memasuki masa berbiaknya Dan mereka Berkembang biak disana Jadi kalau burung migrasi itu Nggak mungkin Mereka berkembang biak Di Indonesia Karena di Indonesia itu Cuman mampir Nyari makan doang Setelah itu Balik ke negaranya Dan Di negaranya itu Mereka Bisa berkembang biak ya Jadi memang ada Sebagian dari teman-teman Yang Masih belum paham Masih mengira Kalau burung migrasi itu Bisa berkembang biak disini Nggak mungkin teman-teman Disini namanya juga migrasi Memang Sudah begitu peraturan Itulah Disini udah kita pantau ya Tadi ya Besok kita pantau apa lagi nih Kasih ide aja Kasih masukan Kasih pertanyaan teman-teman Mau Kita pantau burung apa lagi Jadi nanti kita Langsung pantau Mau disini ya Iya makanya disini Kalau ini Kalau hujan gini Bawahnya becek Bawahnya becek Ini udah Rimbon Jadi kenapa burung migrasi ini Bisa bertahan Disini Ya karena memang Kita habitatnya Sesuaikan dengan Di alam liarnya Jadi memang disini Ada burung sumak Rata-rata burung migrasi Yang di Indonesia Yang disini itu Memang Burung-burung semak Burung-burung bawah Makanya kita kasih semak-semak Gitu Ini juga udah Padet Makanya juga udah Susah Untuk ngelihatnya Untuk mantaunya Masih ada apa enggak Itu Susah ya Nah itulah Kesusahannya disini Untuk burung-burung migrasi Nah cukup sekian Teman-teman Pantuan pantauan kita kali ini Seputar burung-burung migrasi Yang tersisa di AVRIBDB channel ini Semoga aja informasinya Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Bisa dijadikan tambahan Referensi dan informasi Buat teman-teman semuanya Seputar burung-burung migrasi Yang ada di Indonesia Utamanya yang sudah ada Di AVRIBDB channel ini Semoga aja informasinya Bisa bermanfaat Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel kita ini Dengan subscribe Like dan share Biar kita bisa tetap Akses menghasilkan informasi-informasi Seputar dunia burung danunggas lainnya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya Sama sore dan See ya